Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang hari ini kita kedatangan satu unit Avanza ya guys yoh satu unit Avanza yoh ini barusan dateng yoh masih diproses yoh ini unit dagangan dari Widaya motor yoh mantap udah glowing tapi dia punya kendala mesin hunting tidak bertenaga yoh mesin hunting tidak bertenaga tapi goyangnya tipis gitu ya guys yoh goyangnya tipis Oke langsung kita cek dulu apa yang bikin di hunting kita langsung copotin filter darahnya dulu biar lebih gampang lihatnya yoh Oke next guys ini filter darahnya sudah dibuka yoh kita langsung nyalain mesinnya aja kita coba identifikasi pelan-pelan yoh merah-pelan Bismillahirrahmanirrahim yoh kelihatan enggak tipis goyangnya tipis yoh goyangnya tipis langsung aja kita cek dari koil yoh dimana yang bikin goyangnya yoh goyangnya tipis ini kasang-kasang menjengkelkan guys bisa ada falpe botor bisa ada injektornya botor yoh makanya kita harus tarik dulu tarik tahu apa sumber dari huntingnya yoh sumber huntingnya itu apa apakah kolok bocor injektor mampet gitu yoh Oke kita udah buka baut dari koilnya kita coba satu-satu yoh kita angkat oke yoh yoh makin kenceng Oke pincang lagi makin kenceng yoh makin parah ya ini disini yoh api ada dengerin Oke api ada tapi nggak ada ngaruh yoh api ada tapi nggak ada ngaruh di nge-nya nomor 4 kita cek dulu soket injektor ya soket injektornya kita cabut yo nggak ngaruh juga yoh nih soket injektor kita kabut nggak ada ngaruh juga ngaruh juga tetap sama kita pasang sama di goyang-goyang nggak ada perubahan nomor tiga kita put oke pincang yoh tanda di dalam itu ada kompresi tapi nggak ada pembakaran yoh kasih satu-satu nomor satu Hai terakhir tapi saya jelas yoh ini yoh di nomor empat yoh ngaruh jelas hai hai oke nah gimana kalau dipindahin mas koilnya yoh dipindahin koilnya nih dipindahin koilnya ya yang nomor empat tadi kita tabut pindahin ke nomor tiga yoh masih nggak yoh tincang masih tincang masih tincang masih tincang yoh disini enggak ngaruh tetap yoh tetap yoh tabut soketnya injektor nggak ngaruh tapi sini nggak ngaruh nggak ada kompresi kan berarti nah kalau model begini nggak ada kompresi itu bisa jadi karena kompresinya bocor kompresinya bocor kompresi bikin bocor itu banyak penyebabnya bisa gaji falap clearance nya itu kerapetan yoh bikin falapnya bocor bisa jadi unit bekas overheat yoh linernya mengalami kebenjolan atau oval terus usia yoh kalau kita lihat unitnya itu 2010 yoh sia bisa jadi juga yoh usia karena deposit jahat yang menumpuk jadi itu yoh tapi kalau kita lihat RPM tingginya biasa yo RPM tingginya biasa kenapa RPM tingginya biasa ya biasa guys yo RPM tingginya biasa jadi karena ketika RPM tinggi falap itu akan lebih lebih cepat terbuka dan tertutup daripada saat Idol gini yoh saat Idol kan cuman sekitar 750 RPM sampai 1000 RPM ya sedangkan waktu kita gas RPM nya itu tinggi bisa 2000 sampai terus untuk meyakinkan apakah benar kompresinya bocor ciri-cirinya apa saja matiin aja mesinnya oke langsung kita matiin mesinnya kita cobot businya yoh mau cek engine ini murup 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 unit jaman lah jaman dulu ya guys unit jaman dulu itu kalau koil mati yoh koil mati terus koil dicabut sembarangan koil sama injektor itu enggak akan muncul DTC tapi mulai dari tahun 2013 kesini Xenia Vansai itu ICU nya mulai sensitif jadi ketika koil atau injektor ada dicabut dia bakalan muncul misfree gitu yoh DTC nya kalau dicolok 17 tapi misfree kan banyak biasanya ada alamatnya yoh silinder misfree itu ada ignition primary gitu biasanya yoh jadi kita langsung aja cepetin businya kita lihat apa yang terjadi oke next kuncinya udah ketemu yoh barusan ketemu aduh kita buka businya dulu yoh empat-empatnya kita cari tahu yoh biasanya kalau falapnya bocor itu businya pasti beda warna yoh ada yang item ada yang coklat ada yang merah bata gitu yoh kalau kalau yang bagus itu pasti merah bata merah bata menandakan sistem bahan bakar itu pembakarannya sempurna apalagi unitnya jenis gini yoh evy evy kan mobil pinter yoh guys dia punya oksigen sensor dia punya map sensor pokoknya sensornya lengkap jadi ketika bahan bakarnya itu kebanyakan atau kekurangan pasti akan menyesuaikan dengan sendirinya yoh mohon namun yohnya pakai busi malah rakenya ya guys oke kita lihat businya basah basah warna hitam basah warna hitam dan businya masih bagus gapnya masih tinggi kenapa basah injektornya berfungsi dia bisa nyemprotin bahan bakar ke dalam silinder tapi di dalam silinder itu tidak kebakar kenapa tidak kebakar sedangkan apinya ada kan dari koil sedangkan apinya dari koil itu ada nanti kita cek lagi ini putih tuh beda yuk putih bersih disini lagi ini nanti videonya panjang yuk guys jadinya yuk jadinya panjang padahal kita masih proses identifikasi unit avansa yang pincang nih bersih yuk oke tuh bersih ini menandakan pembakarannya bener dalam silindernya satu lagi guys tinggal nomor satu tinggal yang nomor satu ini merah bata merah bata oke oke guys lanjut guys jadi setelah kita lihat warna businya tadi ini kayaknya businya baru warna businya 4 4 silinder yuk ini merah bata ini merah bata ini putih yuk yuk ini hitam gosong yuk antara oli dan bahan bakar yang tidak terbakar yuk kalau bahan bakar yang tidak terbakar kemungkinan warnanya kecoklatan gini tapi kalau hitam gini itu antara oli dan bahan bakar yang tidak terbakar gitu yuk oke kita boleh cek dulu businya nyala apa enggak yuk kita boleh cek dulu businya nyala apa enggak jangan-jangan cuma businya deh yuk soalnya ini unit pengennya mau di overhaul guys pengennya ini yang nomor 4 yang hitam tadi kita cobain disini tarak sini yuk kelihatan enggak kelihatan yuk start teri ada enggak ada yuk lagi sik 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 orang kayak tak banget di kamera orang yang nonton protes businya mati di overhaul mesinnya padahal mesinnya parah yuk yuk ada enggak ada kan ini yang nomor 4 tadi yang dirasa enggak ada yang dirasa enggak ada kompresi tapi businya mati sayang sayang yuk guys yuk tolong dibantu doa dibantu doa yuk ragu rindu ngotok yuk dibantu kape yuk subscribe barang yuk yuk subscribe barang dibantu doa supaya kita cepat bisa beli perlengkapan atau alat untuk pembuktian pembuktian semacam ini yuk harusnya ketika kita nemu yang kayak gini kita butuh alat yang namanya kompresi tester yuk karena aku enggak punya tapi karena keseringan yuk bisa songkok kulino guys ini corowong jo yang nanti apal jadi itu kebocoran kompresi karena unitnya itu enggak pakai valve cleaner model adjust jadi kita misal mau valve clearance itu musti nyopot camsave yuk musti ribet kan yuk jadi si owner minta karena ini unitnya dagangan kita turunin mesinnya kita angkat kita cuci bersih mesinnya kalau memang cuman unitnya ini perlu valve clearance jadi kita sekir valve nya kita bersihin kalau linernya bagus kita mungkin cuman ganti ring yang penting unit itu sehat siap jual dan yang beli itu wow yang beli itu enggak kecewa supaya unit ini enggak mengecewakan karena ini kotor banget kan tuh kotornya pol li rengkabeh ya tuh sampai belakang-belakang tuh sampai transmisi transmisinya hitam semua jadi gitu hari ini kita identifikasi tentang kebocoran kompresi Xenia atau Avanza sebenarnya pernah tak buat di Grand Mac kalau enggak salah itu video video pertama aku di Youtube dan itu pendek banget tapi yang nonton lumayan banyak oke jadi ini kita selesai identifikasi aku mau bongkarin ini unitnya kita mau turunin engine-nya oke ditunggu video selanjutnya oke sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Bayuwi Caksono yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat menikmati selamat menikmati